Oseng bawang cumi ini masakan viral, bikinnya gampang, rasanya mantep banget ya teman semua Cuminya kenyal tidak alot, ada pedes-pedesnya dikit, dijamin pasti tidak tahan godaan buat nambah lagi Di atas meja ini sudah ada bawang merah kupas dan cumi-cumi segar ya untuk membuat oseng bawang cumi Dan cuminya ini sudah dicuci bersih, sudah dibersihkan dari kotorannya, siap untuk dimasak Bawang merahnya saya potong-potong dulu ya menjadi beberapa bagian, yang kecil saya potong menjadi dua bagian, kalau yang besar ini bisa empat bagian ya Ini memang karena kami membuat oseng bawang cumi sehingga bawangnya ini harus banyak ya teman semuanya Kalau teman semua mau bawang merahnya ini dipotong lebih kecil-kecil boleh ya, kalau tidak suka yang besar-besar seperti ini Sesuai selera masing-masing saja ya Cumi-cuminya saya potong-potong ya Lingkaran seperti ini saja Jadi agak besar-besar ya ini ya Untuk kepalanya ini saya juga saya pakai teman semua, tidak saya buang ya Hanya saya potong saja karena memang panjang-panjang Selanjutnya ada bawang putih dan cabai rawit yang merah ya teman semua Bawang putihnya saya iris-iris seperti ini Kemudian untuk cabai rawitnya cukup dipotong-potong saja Untuk cabai rawit ini kalau teman semua suka pedas boleh ditambahkan lebih banyak lagi ya Kalau tidak suka pedas ya sedikit saja cabainya ya Tidak masalah, sesuai selera saja ya Sekarang saya mulai masak oseng bawang cumi ya Minyaknya sudah panas, saya akan masukkan terlebih dulu bawang merah yang sudah dipotong-potong ya Ditumis-tumis sampai bawang merahnya ini setengah matang ya teman semua Bawang merahnya sudah setengah matang Saya masukkan bawang putih yang sudah diiris-iris Dan cabai rawit yang sudah dipotong-potong Diaduk-aduk sampai cabainya ini sedikit layu ya Sambil diaduk-aduk terus ya Gampang banget ya teman semua Masak oseng bawang cumi ini Tinggal dipotong-potong, ditumis-tumis Sudah jadi Saya aduk-aduk sebentar lagi Masakan ini viral banget ya teman semua Dan bukan hanya viral Memang rasanya pun sangat enak Dan ini benar-benar masakan tradisional Yang sudah ada sejak lama teman semua Waktu saya kecil pun sudah ada masakan seperti ini ya Ini cabainya sudah setengah layu ini Saya akan masukkan cumi-cumi yang sudah dipotong-potong Sudah dicuci bersih ya Kalau sudah masuk cumi-cumi Ini jangan terlalu lama ya Sekitar 3 menit, 4 menit sudah cukup Karena kalau terlalu lama Akan alat nanti cumi-cuminya Saya tambahkan yang belum saya masukkan Ada garam dan kaldu jamur Diaduk-aduk sampai merata ya Nah ini sudah cukup ya teman semuanya Cuminya sudah kelihatan kenyal Terakhir akan saya masukkan bawang peri yang sudah dipotong-potong Untuk menambah sedapnya Oseng bawang cumi ini Saya aduk-aduk sebentar saja Boleh dicicip rasanya dulu ya Mungkin mau tambahkan garamnya Boleh-boleh saja Sesuai selera masing-masing Dan ini saya sudah cicip Rasanya sudah pas Saya matikan dulu apinya Oseng bawang cumi Ini masakan viral Bikinnya gampang Rasanya mantep banget ya teman semua Cuminya kenyal tidak alot Ada pedas-pedasnya dikit Dijamin pasti tidak tahan godaan Buat nambah lagi Terima kasih ya teman semua Yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel Jangan lupa berbagi dengan teman yang lainnya Sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Dadah Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya